Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa'ala umur dunia wa'ad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang terhormat Direktur Politeknik Pesehatan Tanjung Karang Bapak Warjirin Alianto S.M.M.K.S. Atau yang mewakili Yang terhormat Pembina UKM Islam Al-Gindi Pak Karsal Maylendra S.M.M.K.S. Yang terhormat Pemateri pada kesempatan kali ini Abi Agus Mukandar MPDI Dan yang terhormat Ketua Majelis Permusyawatan Mahasiswa Atau yang mewakili Yang terhormat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Atau yang mewakili Dan yang terhormat Ketua UKM Islam Al-Gindi Kak Rizki Hanafi Munazir Dan tak lupa Kepada seluruh hadirin Launching BBG 2022 Yang insya Allah Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Amin 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 Am Al-Fatihah 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 Laporan Ketua Pelaksana Yang pada kesempatan kali ini Akan disampaikan oleh Saudara Ismetrobi Wijaya Kepadanya disilakan Yang terhormat Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Bapak Warjidin Alianto SKM MKES atau yang mewakili Yang saya hormati Pembina UKM Islam Al-Kindi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Bapak Karsal Melendra SKM MKES Yang saya hormati Abi Agus Mokandar MPDI selaku pemateri kita pada hari ini Kegiatan ini bernama Launching BBQ Tema kegiatannya adalah peran generasi muda Muslim dalam memajukan peradaban bangsa Tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu Yang pertama, meningkatkan okhwa Islamiyah antar mahasiswa-mahasiswi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan tentang membaca Al-Quran Untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi baru Muslim Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Yang ketiga, meningkatkan wawasan keislaman mahasiswa-mahasiswi baru Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Waktu pelaksanaannya yaitu hari Ahad tanggal 14 Agustus 2022 Waktunya jam 8 sampai dengan selesai Tempatnya Zoom Meeting dan Live Streaming Youtube Kegiatan kita pada hari ini diikuti oleh sekitar 1450 mahasiswa-mahasiswi baru Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Kepada Kak Rizki Hanafi Munazir, disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Bapak Warjin Alianto selaku Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Atau dalam hal ini diwakili Yang terhormat, Pak Karsa Melendra selaku Pembina UKM Islam Al-Kindi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Kemudian juga tujuan dari belasan akannya bimbing yang baca Al-Quran itu adalah Meningkatkan wawasan keagaman khususnya dalam bidang Al-Quran Dimana kegiatan ini akan berisi selama satu semester Di semester pertama kalian di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Dan ini merupakan kegiatan tahunan Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu Acara yang sangat luar biasa Yaitu penyampaian materi Yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Abi Agus Mukandar MPDI Kepada beliau disilakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatan wassalaman ala Rasulullah Wa ala alihi wa mawala wa ala kuwata ilah billah Puji syukur hanya milik Allah Salawat dan salam untuk Rasulullah Beserta keluarganya Sahabatnya dan insya Allah kita semua hingga ayamun kiamah Amin Allahumma amin Yang saya hormati Bapak Direktur Rada Bapak Bambina Alkindi Bapak Karsal Presiden BEM Setua Alkindi Tua Panitia Dan Segenap Panitia yang Sudah sibuk Beberapa Minggu ini kayaknya Dan adik-adik mahasiswa yang Tetap semangat ya Mudah-mudahan Pada pagi hari ini Diberi kesehatan semua oleh Allah Amin Allahumma amin Bisa di-share screen ya Dabi kirim itu Kismet Bisa Abi Sebentar ya Abi Kita bicara Pemuda Ya Tepat sekali Ini pas Kemerdekaan ini Karena memang Di tangannya pemuda lah Negeri ini akan dibawa kemana Kalau Pemudanya hari ini Adalah pemuda yang Bagus Akhlaknya Bagus Kemampuan Keilmuannya Kreatifitasnya Maka itu Tanda-tanda Negara ini akan Makin Baliknya Kalau pemudanya Melempem Pemudanya Males-malesan Gak kreatif Bahkan Maksiat ya Mabok-mabokan Judi Alhamdulillah Maka akan Hancur lah Negara itu Nah di tangan Pemuda inilah Bangsa ini Akan Seperti apa Kedepannya nanti Eksistensi Pemuda Islam Khususnya Ya Itu Amat penting Dalam kehidupan ini Karena mereka Memiliki Potensi Untuk Mewarnai Perjalanan Sejarah Umat manusia Semua ideologi Yang Berorientasi Pada Strategi Revolusi Menganggap Pemuda Sebagai Tenaga Yang Paling Revolusioner Karena Secara Psikologis Setelah Mencapai Puncak Hamasyah Atau Glora Semangat Dan Kuat Tulijasad Kekuatan Fisik Pada Usia Mudah Hal tersebut Menumbuhkan Semangat Pergerakan Perubahan Bukan Stagnan Atau Status Kuo Jadi Dalam Setiap Kurun Waktu Kemarin Kini Dan Esok Pemuda Senantiasa Berdiri Di Garis Terdepan Baik Sebagai Pembela Kebenaran Yang Digih Ataupun Sebagai Pembela Kebatilan Yang Canggih Dua-duanya Punya Peluang Dalam Al-Quran Peran Pemuda Diongkapkan Di Dalam Kisah Ashabul Kahfi Kisah Pemuda Ibrahim Dan Pemuda Yang Dibunuh Oleh Ashabul Uhdud Dan Para Ashabi Kunal Awalun Yang pada Umumnya Berusia Berusia Muda Nah Pentingnya Memanfaatkan Masa Muda Digambarkan Oleh Sabda Rasulullah Iqtasim Hamsan Qobla Khomsin Sababaka Qobla Haramika Wasihataka Qobla Sakamika Wa Ginaka Qobla Fakrika Manfaatkan Yang Lima Sebelum Yang Lima Masa Muda Sebelum Masa Tua Sehat Sebelum Datang Sakitmu Kaya Sebelum Datang Miskinmu Hidupmu Sebelum Mati Masa Luangmu Sebelum Datang Masa Sibukmu Jadi Pemanfaatan Masa-masa Yang digambarkan Oleh Rasulullah Itu Ada pada Diri kita Para Pemuda ini Sehat Seger Bugar Ya Manfaatkan Sebaik-baik Bagaimana Potensi Pemuda Dapat Dikembangkan Dalam Bingkai Islam Setidaknya Mereka itu Dituntut Melaksanakan Apa Pengabdian Pengabdian Tugasnya Sebagai Pemuda Yang pertama Adalah Dia harus Memahami Islam Harus Paham Mustahil Pemuda Dapat Memuliakan Islam Kalau Mereka Tidak Paham Sama Islam Di antara Manusia Binatang Melata Binatang Ternak Bermacam Wacem Warnanya Sungguh Yang takut Kepada Allah Di antara Hambanya Adalah Ulama Sungguh Allah Maha Perkasa Lagi Maha Pengampun Jadi Ulama Di sini Adalah Siapa Saja Yang Memahami Islam Dengan Benar Yang Memahami Hakikat Penciptaan Manusia Kerdas Dan Berpikir Kekreasi Dan Sebagian Itulah Hakikat Ulama Di ayat Di ayat lain Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan Kepadamu Berlapang-lapanglah Dalam Majlis Maka Lapangkanlah Miscaya Allah Akan memberi Kelapangan Untukmu Dan Apabila dikatakan Berdirilah Kamu Maka Berdirilah Miscaya Allah Akan meninggikan Orang-orang Beriman Di antaramu Dan Orang-orang Yang berilmu Pengetahuan Beberapa Derajat Dan Allah Metahui Apa yang Kamu Kerjakan Ya Jadi Yang perlu digarisbawahi Firman Allah Mujadilah Ini Ayat Sebelas Ini adalah Beriman Dan Berilmu Itu Satu Rangkaian Ya Kalau Beriman Saja Enggak Berilmu Ya Seperti Orang Buta Berilmu Tanpa Beriman Ya Seperti Orang Bincang Ya Jadi Dua-duanya Harus ada Pada Diri kita Bagi Pemuda Dia harus Memiliki Iman Yang kuat Dan Dia harus Memiliki Ilmu Yang banyak Yang luas Ya Ilmu Apa saja Ya Selama Tidak Diharamkan Oleh Allah Ilmu Ya Ilmu-ilmu Yang mengandung Sihir Itu Tentu Diharamkan Selain itu Silahkan Belajar Apa Saja Ya Untuk Kemajuan Bangsa Ini Dalam Sebuah Hadis Lewat Muslim Bukhari Dan Muslim Ya Rasul Bersabda Man Yuridillah Khairan Yufakihu Fidhihi Fiddin Siapa yang Dikehandaki Allah Akan Mendapat Kebaikan Maka Dipandaikan Dalam Agama Apa Maksudnya Ya Allah Akan Memberi Kebaikan Kebaikan Yang banyak Kepada Kita Bila Kita Memiliki Ilmu Agama Yang Mumpuni Banyak Cari Ilmu Agama Sebanyak Banyak Bukan Hanya Ilmu Kedunia Keduniawan Saja Karena Memang Kita Ini Ya Dididik Apa Ya Materialistik Bukan Hanya Di Indonesia Bahkan Di seluruh Dunia Kurikulum Pendidikannya Mengajarkan Materialistik Bagaimana Supaya Sukses Dunia Saja Bukan Dilarang Sukses Dunia Tapi Jangan Lupakan Bagian Kita Di akhirat Nanti Kebaikan Kebaikan Yang hakiki Apabila Kita Memahami Ilmu Agama Dengan Baik Yang Kedua Mengimani Segenat Ajaran Islam Ya Iman Kepada Allah Dan Rasul Ya Itu Pada Hakikannya Sebuah Sikap Mental Yang Fatuh Dan Tunduk Waduh Tulisan Arab Itu Jadi Kayak Gitu Ya Ayuhal Rasul Kulu Min Natayibati Wa Amalu Solehat Ini Bima Tak Maluna Alim Wahai Rasul Makanlah Dan Dari Hal Yang Baik Baik Dan Kerjakanlah Aman Soleh Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Kemudian Tunduk Patuh Berlandaskan Cinta Kepadanya Kepada Allah Wa Min An Nasi May Yata Hidu Min Dun Allah Andada Yuh Hib Bunahum Kah Billah Wall Lathina Aman Asad Hub Lillah Next Dan Diantara Manusia Ada Orang-orang Yang Menyembah Tandingan Tandingan Selain Allah Mereka Mencintainya Sebagaimana Mereka Mencintai Allah Ada Pun Orang-orang Yang Menyembah Ada Pun Orang-orang Yang Beriman Amat Sangat Cintanya Kepada Allah Dan Jika Seandainya Orang-orang Yang Berbuat Zalim Itu Mengetahui Ketika Mereka Melihat Siksa Pada Hari Kiamat Bahwa Kekuatan Itu Kepunyaan Allah Semuanya Dan Bahwa Allah Amat Berat Zipsannya Kemudian Bukti Mengamalkan Segenap Ajaran Islam Adalah Itiba' Rasul Mengikuti Ajaran Rasulullah Tidak Tidak Cari Ajaran Sendiri Mengikuti Apa Yang Dianjurkan Oleh Rasulullah Kul Inkuntum Tuhibun Allah Fattabi'uni Yuhbibkum Allah Wayaqirlakum Dunubakum Wallahu Wafurur Rahim Katakan Jika Kamu Benar-benar Mencintai Allah Ikutilah Aku Misai Allah Mengasihi Dan Mengampuni Dosa-dosamu Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Mengamalkan Dan Mendakwahkan Islam Ciri Yang Tidak Mengalami Kerugian Dalam Hidup Adalah Senantiasa Mengamalkan Dan Mendakwahkan Islam Demi masa Sesungguhnya manusia itu Dalam Kerugian Kecuali orang-orang yang beriman Mengerjakan Mengerjakan Amal Salih Nasihat Menasihati Supaya Menentapi Kebenaran Dan Nasihat Menasihati Supaya Menentapi Kesabaran Juga Allah Berfirman Kuntum 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 Khair Ummatin Ukhridat Linnas Ta'muruna Bilma'ruf Watanhauna Nilmunkar Watu'minuna Billah Walau Amanah Ahlul Kitab Lakana Khairan Lahum Minhum Al-Mu'minuna Wa Aksaruhum Al-Fasgun Kamu adalah Umat Yang terbaik Yang dilahirkan Untuk Manusia Menyuruh Kepada Yang ma'ruf Mencegah Yang mungkar Beriman Kepada Allah Sekiranya Ahli kita Beriman Tentulah Itu lebih baik Bagi mereka Dan diantara Mereka Ada yang Beriman Dan Kebanyakan Mereka Ada orang-orang Yang Fasik Dalam Cipu hadis Rasul juga Bersabda Keutamaan Mengerjakan Kebaikan Man Da'a Ila Huda Kanalahu Minal Ajri Mislu Ujuri Mantabi'ahu Layang Kusu Zalika Min Ujuri Him Say'an Barang Siapa Yang mengajak Kepada Hidayah Maka Ia mendapatkan Pahala Dan Pahala Orang-orang Yang mengikutinya Tanpa Mengurangi Pahala Mereka Sedikitpun Kalau Hadis ini Khusus untuk Tutor Jadi Tutornya Ngajak Kepada Para Mahasiswa Baru Untuk Dibimbing Memahami Islam Dengan Benar Memahami Al-Quran Harapannya Dari Tajwidnya Juga Tilawah Tilawahnya Dibimbing Kemudian Materi-materi Tentang Keislaman Dan Kalau Dapat Hidayah Semua Itu Mahasiswa Baru Bimbingannya Berapa Itu Pahalanya Mendapatkan Pahala Dan Pahala Orang-orang Yang mengikutinya Kayak ini Multilevel Multilevel Ini Berkat Kakak-kakaknya Dulu Yang sukses Bimbing Adik-adiknya Sekarang Adik-adiknya Udah Jadi Jadi tutor Satu Orang Bimbing Sepuluh Sepuluh Orang Bimbing Masing-masing Sepuluh Berarti Seratus Wah Itu Berapa Pahalanya Yang Bimbing Pertama Dulu Bahan Allah Ini Semangat Untuk Para Tutor Ini Supaya Lebih semangat Lagi Bimbing Adik-adiknya Kemudian Keempat Pemuda Hendaknya Berjihad Di jalan Islam Berjihad Adalah Salah Satu Hal Yang Diwajibkan Allah Kepada Kau Muslimin Ustaz Said Hawa Membagi Jihad Itu Menjadi Lima Macam Ada Jihad Lisan Menyampaikan Dawah Islam Kepada Orang-orang Kafir Munafik Pasik Disertai Dengan Hujah Argumentasi Yang Dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Tentunya Jadi Jihad Lisan Itu Menyampaikan Da'wah Islam Kepada Orang-orang Kafir Munafik Dan Pasik Yang Disertai Dengan Hujah Orang Kafir Adalah Orang Di Luar Umat Islam Munafik Adalah Orang-orang Yang Ya Pura-pura Masuk Islam Dan Fasik Itu Orang-orang Yang Berdosa Orang-orang Islam Tapi Banyak Dosa Allah Berfirman Watara Kasiram Minhum Yusari Una Fil Ismi Wal Odawan Wa Akli Him Musuh Tapi Samakan Ya Malun Dan Kamu Akan Melihat Kebanyakan Dari Mereka Orang-orang Yahudi Bersegera Membuat Dosa Permusuhan Dan Memakan Yang Haram Sesungguhnya Amat Buruk Apa Yang Mereka Telah Kerjakan Jadi Jihad Lisan Kita Dengan Hujah Kemudian Jihad Mali Yang Kedua Jihad Mali Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 15 Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Itu Hanya Orang-orang Yang Percaya Beriman Kepada Allah Dan Rasul Nya Kemudian Mereka Tidak Ragu Ragu Dan Mereka Berjihad Dengan Harta Dan Jiwa Mereka Mereka Orang-orang Yang Benar Itulah Jihad Mali Dianjurkan Di Surat At-Tawbah Juga Juga Inna Allah Hastara Min Al-Mu'inina Anfusahum Wa Amwalahum Bi Anna Lahum Al-Jannah Yukatiluna Fisa Billillah Wayaktiluna Wayaktilun Wa Dan Alay Hakkan Fit Tawrat Wal Inzile Wal Quran Sesungguhnya Allah Telah Membili Dari Orang-orang Mumin Itu Diri Dan Harta Mereka Dengan Memberikan Surga Untuk Mereka Mereka Berperang Pada Jalan Allah Lalu Mereka Membunuh Atau Terbunuh Itu Telah Menjadi Janji Yang Benar Dari Allah Dalam Tawrat Injil Dan Al-Quran Dan Siapakah Yang Lebih Menepati Janjinya Selain Daripada Allah Maka Bergembiralah Dengan Jual Beli Yang Telah Kamu Lakukan Itu Dan Itulah Kemenangan Yang Besar Ya Jadi Tegas Sekali Di Attaubah Ini Jihad Mali Itu Dengan Harta Yang Kita Miliki Jadi Jihad Dengan Harta Merupakan Bagian Vital Bagi Jihad Lainnya Karena Da'wah Memerlukan Sarana Dan Prasarana Infak Rutin Dilatih Saja Nanti Para Masiswa Baru Setiap Pekan Setiap Pertemun Sama Tutor Coba Dilatih 2000 Infak Setiap Pertemuan Itu 2000 Untuk Latihan Jihad Mali Latihan Berjihad Lewat Infak Yang Ketiga Jihad Biljad Wanaps Ya Atau Jihad Dengan Tangan Dan Kekuasaan Dan Jiwa Telah Udina Lilladina Yukat Yukat Haluna Bi'an Nahum Dulimu Wa Innallaha Nasirihim Lakadil Telah Diizinkan Berperang Bagi orang-orang Yang diperangi Karena Sesungguhnya Mereka Telah Dianiaya Dan Sesungguhnya Allah Benar-benar Maha Kuasa Menolong Mereka Jadi Kita Umat Islam Tuh Gak Boleh Nyerang Duluan Tiba-tiba Ada orang Kristen Ada orang Yahudi Kita serang Duluan Gak Boleh Disini Boleh Berperang Kalau Kita Di Perang Kita Ngajak Baik-baik Tiba-tiba Dia Lembarin Batu Yaudah Balas Aja Lembar Batu Kita Ngomong Baik-baik Kok Nonjok Udah Tonjok Balik Boleh Tapi Jangan Nonjok Duluan Tiba-tiba Ada orang Kristen Lewat Kita Tonjok Ngawur Itu Ada orang Yahudi Lewat Kita Sambit Tidak Boleh Ya Kita Ngomong Baik-baik Nasehatin Kalau Dia Lagi Mabok Mabok Kita Nasehatin Dia Marah Nah Nabok Kita Tabok Boleh Diizinkan Ya Yang penting Jangan Duluan Wa Wa Kaatilu Fisabili Lah Iladina Yukatilunakum Wa La Tak Tadu Innallaha Yuhibbul Muhtadin Dan Perangilah Di jalan Allah Orang-orang Yang Memerangi Kamu Tetapi Janganlah Kamu Melampaui Batas Boleh Melampaui Batas Karena Sesungguhnya Allah Tidak Menyukai Orang-orang Yang Melampaui Batas Jadi Termasuk Dalam Jihad Ini Adalah Menentang Orang Kafir Usaha Mempertahankan Diri Terhadap Serangan Mereka Berusaha Mengusir Mereka Dari Bumi Islam Kalau Memerangi Islam Memerangi Kaum Murtad Dalam Negeri Islam Melawan Pemberontak Atau Pembangkang Dari Negeri Islam Yang Keempat Jihad Siasi Jihad Politik Jihad Politik Atau Di Parlemen Silahkan Saja Kalau Yang memiliki Kesanggupan Untuk Masuk Ke Partai Politik Tamat Dari Poltekes Mahasiswa Minat Ke Politik Praktis Politik Praktis Pengen Jadi Anggota DPR Disilahkan Atau Pengen Jadi Bupati Politik Juga Jadi Gubernur Bahkan Jadi Presiden Bisa Dengan Pemahaman Islam Yang Bagus Insyaallah Bupati Gubernur Akan Memperbaiki Wilayahnya Dan Yang Terakhir Yang Kelima Jihad Terbawi Ta'lim Ya Ini Sungguh-sungguh Mengerjakan Menyampaikan Ilmu Dan Mendidik Orang-orang Yang Ingin Memaham Islam Ya Mengkana Dibasarin Ayu Tiyahullah Alkitab Wal Hukma Wal Nubuah Tumayakulu Linnasi Kunu Ibadali Mindurnillah Walakin Kunu Rabbani Nabi Makuntum Ta'limun Alkitab Wabima Kuntum Tedrusun Tidak Wajar Bagi Orang Seseorang Manusia Yang Allah Berikan Kepadanya Alkitab Hikmah Dan Kenabian Lalu Dia Berkata Kepada Manusia Hendaklah Kamu Menjadi Penyembah Penyembah Ku Bukan Menyembah Allah Akan Tetapi Dia Berkata Hendaklah Kamu Menjadi Orang-orang Yang Rabbani Karena Kamu Selalu Mengerjakan Alkitab Dan Disebabkan Kamu Tetap Mempelajarinya Halimron 79 Yang Kelima Yang Harus Dilakukan Pemuda Muslim Adalah Sabar Dan Istiqomah Jalan Islam Sabar Istiqomah Di surat Al-Anbiya Allah Berfirman Al-Anbiya 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 Kembalikan Kembalikan Keluargan Dan kami Lipat Gandakan Bilangan Mereka Sebagai Suatu Rahmat Dari Sisi Dan Untuk Menjadi Peringatan Bagi Yang Semua Yang Menyembah Allah Dan Ingat 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 Ismail Idris Dan Kifli Semua Termasuk Orang-orang Yang Sabar Di surat Lain Itu Di surat Sat Ayat 38 38 Surat 38 Ayat 41 Sampai 44 Allah Berfirman Hantamkanlah Kakimu Inilah Air Yang Sejuk Untuk Mandi Dan Untuk Minum Dan Kami Anugrah Anugrahi Dia Dengan Mengumpulkan Kembali Keluarganya Dan Kami Tambahkan Kepada Mereka Sebanyak Mereka Pula Sebagai Rahmat Dari Kami Dan Pelajaran Bagi Orang-orang Yang Punya Fikiran Dan Ambillah Dengan Tanganmu Seikat Lumput Maka Pukulah Dengan Itu Dan Janganlah Kamu Melanggar Sumpah Sesungguhnya Kami Dapati Ayub Seorang Yang Sabar Dialah Sebaik Baik Hamba Sesungguhnya Dia Amat Taat Kepadanya Jadi Nabi Ayub Itu Menderita Sakit Kulit Beberapa Waktu Yang Lama Dia Memohon Pertolongan Kepada Allah Kemudian Allah Memperkenankan Doanya Dan Memerintahkan Agar Dia Menghentakkan Kakinya Ke Bumi Ayub Mentaati Perintah Itu Maka Keluar Dari Air Dari Bekas Kakinya Atas Petunjuk Allah Ayub Pun Mandi Dan Minum Dari Itu Sehingga Sembuh Dia Dari Penyakit Dan Dia Dapat Berkumpul Kembali Dengan Keluarganya Tidak Diurus Sama Istrinya Sama Anaknya Sampai Dia Punya Nazar Kalau aku Sembuh Nanti Aku Pukul Benar Setelah Sembuh Dia Mau Datangin Istrinya Memukul Tapi Tidak Tegah Kata Allah Pukul Kalau Kamu Sudah Punya Nazar Pukul Tapi Jangan Menyakitkan Gimana Pukul Tapi Jangan Menyakitkan Hanya Dia Ambil Rumput Dipukul Ya Apalah Sakitnya Kalau Rumput Dalam Hadis Juga Keimanan Harus Dilanjutkan Dengan Kesabaran Dan Sukama A Sober Unisful Iman Kesabaran Itu Adalah Separuh Dari Iman Yang Keenam Ya Yang Hendak Dilakukan Pemuda Muslim Adalah Mempersaudarakan Manusia Dalam Ikatan Islam Pemuda Seharusnya Berperan Dalam Menjalin Ukwah Islam Sesama Muslim Dan Yang Mempersatukan Hati Mereka Orang-orang Yang Beriman Walaupun Kamu Membelanjakan Semua Kekayaan Yang Ada Di Bumi Niscaya Kamu Tidak Dapat Mempersatukan Hati Mereka Akan Tetapi Allah Telah Mempersatukan Hati Mereka Sesungguhnya Dia Maha Gagah Lagi Maha Bijaksana Yaitu Lain Walladzina Tabawa'u Wad Dara Wal Iman Min Qoblihim Yuhibbuna Man Hajara Ilayhim Wala Yajiduna Fi Sudurihim Hajatan Mimma Utu Wayı Siruna Ala Ampusihim Dan Orang-orang Yang Telah Menemui Menetapi Kota Madinah Dan Telah Beriman Itu Kau Ansar Sebelum Kedatangan Muhajirin Kau Ansar Mencintai Orang-orang Yang Berhijrah Kepada Mereka Muhajirin Dan Mereka Ansar Menaruh Keinginan Dalam hati Mereka Terhadap Apa-apa Yang Diberikan Kepada Mereka Dan Mereka Mengutamakan Orang-orang Muhajirin Atas Diri Mereka Sendiri Sekalipun Mereka Dalam Kesusahan Dan Siapa Yang Dipelihara Dari Kekikiran Jadinya Mereka Mereka Itu Orang-orang Yang Beruntung Yang Ketujuh Yang Harus Dipersiapkan Pemuda Muslim Adalah Menggerakkan Dan Mengarahkan Potensi Umat Islam Potensi Umat Islam Perlu Perlu Diarahkan Kedalam Amal Bersama Amal Jama'i Secara Efektif Dan Efisien Dan Berapa Banyak Nabi Yang Berperang Bersama Mereka Jumlah Besar Dari Pengikutnya Yang Bertakwa Mereka Tidak Menjadi Lemah Karena Bencana Yang Menimpa Mereka Di Jalan Allah Dan Tidak Lesu Dan Tidak Pula Menyerah Kepada Musuh Allah Menyukai Orang-orang Yang Sabar Yang Kedelapan Optimis Terhadap Masa Depan Islam Pemuda Islam Tidak Boleh Memiliki Jiwa Yang Pesimis Sebaliknya Harus Optimis Akan Hasil Perjuangan Dan Pertolongan Serta Balasan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Orang-orang Kafirlah Yang Memiliki Sifat Pesimis Kemerdekaan Indonesia Ini Bisa Direbut Dari Tangan Benjajah Karena Sifat Optimis Dulu Hanya Mustahil Bambu Runcing Bisa Mengalahkan Senjata Senjata Yang Sudah Modern Saat Itu Indonesia Masih Tradisional Tapi Karena Sifat Optimis Dan Pertolongan Allah Maka Kemerdekaan Dapat Direbut Dapat Di Proklamasikan Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Begitu Juga Para Pemuda Islam Saat Itu Dengan Gigih Membela Perjuangan Islam Dulu Rasulullah Pernah Mengangkat Orang Pemuda Yang Berusia 18 Tahun Usamah Usamah Usianya 18 Memimpin Para Senior Dalam Peperangan Di Belakangnya Ada Senior Abu Bakar Umar Usman Ali Itu Senior Senior Dalam Islam Tapi Rasulullah Mengangkat Usamah Dalam Peperangan Rasulullah Baniyad Habu Fatah Hassasu Mi Yusuf Wahyih Walatayasu Mirahillah Innahu Layi Asu Mirahillah Bilal Khawmul Kafirun Wahyih Anak-anakku Pergilah Kamu Maka Carilah Berita Tentang Yusuf Dan Saudaranya Dan Jangan Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Tiada Berputus Asa Dari Rahmat Allah Melainkan Kaum Kafir Jadi Dicap Kafir Orang-orang Yang Putus Asa Ya Dalam Surat Al-Hijr Ibrahim Berkata Tidak Ada Orang Yang Putus Asa Dari Rahmat Tuhannya Kecuali Orang-orang Yang Sesat Ya Itu Disorat Ibrahim Yang Kesembilan Introspeksi Diri Pemuhasabah Pemuhasabah Terhadap Segala Aktivitas Yang Telah Dilakukan Introspeksi Dan Evaluasi Dimaksudkan Agar Pemuda Tidak Mengulang Kesalahan Yang Sama Di Hari Mendatang Tidak Terjebak Dengan Permasalahan Yang Sama Dan Mampu Memperbaiki Diri Diri Kearah Yang Lebih Baik Yang Sudah Biarlah Tinggal Kita Istighfar Bertobat Sudah Melakukan Kemaksiatan Di Masa Lalu Jangan Ulangi Lagi Kita Menatap Kedepan Yang Tadi Males Malesan Kita Moleh Coba Untuk Rajin Kita Rajin Belajar Giat Menentuk Ilmu Belajar Agama Dengan Benar Yang Tadinya Males Males Belajar Quran Kita Juga Rajin Mungkin BBQ Ada Sebagian Yang Sudah Mulai Ada Yang Belum Mulai Niatkan Dari Sekarang Rajin Mengikuti BBQ Tadi Ketua Al-Kindi Mengatakan Mendukung Nilai Matakli Agama Islam Bukan Mendukung Sebenarnya Kalau Yang Habib Bekang Jadi Prasarat Lulusan Kalau Enggak Lulus BBQ Enggak Lulus Agama Islam Enggak Keluar Nilainya Dia harus Ngikuti BBQ Dulu Baru Keluar Nilai Agama Islam Bukan Mendukung Jadi Prasarat Bahkan Masuk Ke Presentasi Penilaian Yaitu 25% Nilai BBQ Itu Harus Ada Jadi Introspeksi Harus Dilakukan Banyak Ayatnya Juga Satu Aja Dibatakan Ini Lahu Muakibat Mim Baini Yadaihi Wa Min Kholpihi Yakfadunahu Min Amrillah Innallaha Layu Ghayru Ma Bi Kaumin Hatta Yugayru Ma Bi Ampusihim Wa Iza Arad Allah Bi Kaumin Su'an Fala Marad Dalah Wa Malahum Min Dunih Mi Wal Bagi Manusia Ada Malaikat Malaikat Yang Selalu Mengikuti Bergiliran Di Muka Dan Di Belakangnya Mereka Menjaganya Atas Perintah Allah Sesungguhnya Allah Tidak Merubah Keadaan Suatu Kaum Sehingga Mereka Merubah Keadaannya Sendiri Apabila Allah Menghendaki Keburukan Terhadap Suatu Kaum Maka Tak Ada Yang Dapat Menolaknya Dan Sekali Kali Ada Pelindung Bagi Mereka Selain Dia Dan Yang Terakhir Yang Dilakukan Kemudah Andaknya Adalah Ikhlas Dalam Segenap Pengabdian Di Jalan Islam Memurnikan Niat Karena Allah Dalam Ibadah Jihad Berkan Masalah Fundamental Agar Amal Itu Diterima Sekaligus Sukses Jadi Jangan Ada Niatan Lain Dalam Beribadah Jangan Supaya Dibilang Rajin Jangan Supaya Dibilang Alim Karena Lillah Ibadah Itu Harus Lillah Kalau Tidak Lillah Tidak Diterima Oleh Allah Sesungguhnya Allah Menolong Umat Ini Hanya Karena Orang-orang Yang Lemah Di Antara Mereka Yaitu Dengan Da'wah Salat Dan Ikhlas Jadi Agama Ini Ditolong Oleh Allah Karena Banyak Orang Ikhlas Siapa Yang akan Menolong Allah Allah Menolong Umat Ini Dan Agama Ini Dengan Salat Kita Dan Tentunya Dengan Da'wah Kita Maksudnya Dibikin Sebenarnya Bagian Dari Da'wah Dengan Sepuluh Hal Yang Bisa Dilakukan Ini Optimis Bahwa Pemuda Islam Di Masa Depan Itu Akan Memperbaiki Keadaan Memperbaiki Dunia Memperbaiki Bukan hanya Indonesia Tapi dunia Ini bisa Dirubah Dari Tangan Pemuda Momen Kemerdekaan Ini Menjadi Momen Yang Sangat Penting Menyambut Menyongsung Kemerdekaan Dari Tangan Pemudalah Kemana Negara Ini Akan Dibawah Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Abi Sampaikan Wallah Alam Bishawab Wallah Bum Astagfirullah Adzim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Rizki Hanafi Disilakan Terima kasih Oke baik Terima kasih Moderator Sebelumnya Sebelumnya Abie mau bertanya, mungkin saya, bukan ya teman-teman Panitiyadi juga masa baru, karena ini berdasarkan penasaran, seperti itu. Jadi kan tadi saya jelaskan ya, Abie, mengenai introspeksi diri. Nah, kemudian, biasanya kan kita sebagai individu itu suka minta kritik dan juga saran dari orang lain. Namun, pada saat kritik dan saran itu disampaikan dari orang lain, biasanya kita membuat pembelaan terhadap diri sendiri, sehingga membuat diri ini merasa tidak bersalah atas apa yang disampaikan kritiknya. Nah, kira-kira menurut Abie, ada nggak sih, Abie, cara introspeksi diri yang paling efektif, sehingga tanpa harus meminta orang lain menyampaikan kritik untuk diri kita, seperti itu. Terima kasih, Abie, sebelumnya. Terima kasih, Abie. Kaedah kritik itu menyakitkan. Maka, kalaupun kita mau mengkritik orang, jangan di depan umum. Itu menyakitkan, tambah malu. Jadi, nggak usah di depan umum. Tapi, khusus di tempat pripat, chat pribadi. Nah, tapi kalau kitanya sendiri, kita yang dikritik ya, ya harusnya lapang dada. Memang kita ya sakit sih sakit. Cuman harusnya lapang dada untuk introspeksi. Memang yang paling bagus itu kan, bahwa sahabat itu sebenarnya setiap menjelang tidur ya. Setiap menjelang tidur itu, kalau Abie dulu diajarin sama Ustadz Abie itu, suruh nulis. Setiap menjelang tidur, suruh nulis apa aja yang sudah dilakukan seharian itu dulu. Tulis. Kira-kira. Ya apa aja, hal baik, hal buruk ditulis semua. Setelah itu ditimbang-timbang. Banyak mana? Oh, ternyata banyak buruknya. Ya kan? Banyak buruknya berarti harus berbanyak lagi istighfar. Tapi bukan berarti kalau banyak baiknya terus kita nggak istighfar. Nggak. Ya tetap. Itu kan penilaian kita pribadi. Bisa jadi. Kalau nggak ridho dengan kebaikan yang kita lakukan tadi. Ternyata banyak buruknya juga. Memang yang efektif itu, yang paling bagus itu, menjelang tidur itu, ya, menjelang tidur kita rinci sendiri. Tadi pagi mau ngapain aja? Kalau tadi pagi saya nolongin orang. Nyebrangin. Nenek-nenek, nyebrang jalan. Ya. Ada nenek-nenek, kamu mau kuliah kan? Nyebrangin. Ternyata udah sampe sebrang jalan, neneknya marah-marah. Orang ini neneknya nggak mau nyebrang, nggak mau geeran. Disebrangin aja di Paul Rekas itu misalnya. Neneknya minta balik lagi. Kamu udah telat kuliahnya. Aduh gimana nenek ini? Aduh, sebrangin, minta sebrangin lagi. Siapa indang dutan itu? Jadi, gitu ya, Rizky ya. Memang kritik itu nggak ada yang enak. Makanya harus berlapang dada kita. Ya, kalau dikritik orang itu ya, iya ajalah, terima aja. Jangan kita membela diri lah. Iya, iya, iya. Itu aja. Kalau dikritik ya. Tapi kalau di fitnah beda, pasal. Kalau di fitnah ya, kita harus tabayun. Beda ya, fitnah sama kritik ya. Kalau kritik kan misalnya gini. Rizky, kamu ini tadi ngonceng-ngoncengin siapa itu? Tewek itu. Muhrimnya bukan itu. Bukan emangnya kenapa? Nah, itu kan mulai menentang dia. Mulai, kata Rizky tadi, mulai pembelaan. Kan nggak apa-apa sih orang. Memang perlu. Ada dikritik itu lagi. Bukan muhrim, bukan apa. Ngonceng-goncengan. Taki perempuan. Dikritik sama kawannya. Harusnya terima aja. Oh iya ya. Astagfirullah. Terima kasih ya. Aku udah dikasih masukan. Buka mukrim, gonceng-goncengan. Tapi beda pasalnya kalau nggak terjadi. Kamu tadi ngonceng-goncengin siapa Rizky? Kapan? Nggak ngerasa masalahnya. Ini kan babnya bab fitnah ini. Jangan-jangan kamu keliru lah. Bukan aku tadi. Bener sumpah aku lihat motormu. Ya motorku tadi dipinjem kawan. Oh ternyata lihat motornya Rizky. Tapi bukan. Nggak jelas mukanya. Motornya lagi dipinjem kawannya. Ternyata kawannya itu yang lagi ngoncengin cewek. Wah itu dia. Kan babnya jadi fitnah itu. nggak lihat jelas tapi ngeritik. Jadi babnya beda ya kritik dengan fitnah ya. Kalau kritik memang kita lakuin. Kita terima kalau kita melakukan. Kalau fitnah kita bayun dulu. Perjelas. Oke. Yang lain. Ya baik. Terima kasih moderator. Maaf sebelumnya di sini saya tidak bisa on cam karena sedang terkadalah jaringan ya. Tidak bisa on cam. Izin bertanyaan sebelumnya untuk Abi di zaman sekarang ini kan kita imannya itu kadang ada yang naik ada yang turun gitu ya. Maksudnya ada yang naik turun lah istilahnya gitu. Nah pertanyaannya itu bagaimana kita menanamkan niat agar iman kita tuh tidak tidak naik turun terus gitu. Soalnya kan dalam pelajaran pun kita kadang kita kadang suka apa namanya suka males atau suka bagaimana gitu. Dalam kan keadaan sholat pun kadang apa namanya iman itu suka suka naik turun gitu. Bagaimana cara kita menemukan niat agar iman kita suka bisa dikembangin lagi. Langsung ya Rehan Boleh Abi dipersilakan Abi Ya Al-imanu Yazidu Ayangkus Iman itu naik dan turun Ini udah fitrah gak bisa dirubah Iman manusia itu gak bisa naik terus gak bisa turun terus juga gak bisa Iman itu memang kadang naik kadang turun Kalau naik terus itu bukan manusia namanya Ya Malaikat Malaikat itu imannya naik terus Sejak diciptakannya sampai akhir zaman nanti imanan Malaikat itu linier naik terus Lawannya Malaikat yaitu setan iblis itu imannya turun terus begitu begitu suruh sujud sama Adam membantah sampai hari kiamat nanti turun terus imannya jadi lawannya Malaikat itu setan imanannya lah manusia ini makhluk moderat moderat itu antara setan sama Malaikat kadang naik kadang turun ya kan imanannya itu memang naik turun cuman cuman gini loh tapi waktu di kelas di kelas farmasi sama analis sudah ngasih gambaran jadi keimanannya manusia naik turun yang diharapkan naiknya itu lebih banyak daripada turunnya gitu loh naiknya lebih banyak daripada turunnya bolehlah sekali-kali turun tapi dikit jangan banyak-banyak misalnya hari ini naik keimanan kita 10 besok turun 3 besoknya naik 15 besoknya turun lagi 2 besoknya naik 20 turun lagi 1 nah kayak gitu naik turunnya karena gak ada yang stabil manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan tapi jangan pula naik turunnya turun 10 naik 3 turun 15 naik 2 turun 20 naik 1 ini parah kalau naik turunnya kayak gitu makanya gak ada iman itu yang stabil itu gak ada manusia itu gak ada iman yang stabil manusia itu pasti pernah bersalah ya manusia itu tempatnya salah dan lupa bukan manusia kalau gak pernah salah malekat namanya bukan manusia pula kalau selalu salah setan namanya manusia itu kadang salah kadang lupa kadang beriman naik kadang turun nah keimanannya yang naiknya diharapan lebih banyak daripada turunnya itu selalu introveksi tadi kata Rizky tadi ah bener itu pertanyaan pertama tadi wah sabah tiap hari ngitung-ngitung amal pahala boleh kita sendiri di rumah malam kita hitung-hitung pahala kita berapa lebih banyak apa lebih dikit dari dosa kita hitung-hitung wah sabah introveksi nah kalau kurang istighfar yang banyak kemudian berencana untuk memperbaiki diri seperti itu harus introveksi setiap hari istighfar harus setiap hari bahkan maaf-maafan ke orang lain jangan cuma menunggu hari raya kalau kita ada salah langsung aja minta maaf ya seperti itu Fani iya Abi terima kasih baik jika cukup ini ada pertanyaan lagi Abi di room chat dari Ratu Indah Deli Putri dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis saya izin bertanya sebagai pemuda kita diharapkan untuk membawa kebaikan antar sesama bagaimana caranya apabila kita menghadapi seseorang yang sangat menentang kebaikan yang ingin kita sebarkan terima kasih banyak Abi baik Abi itu tadi pertanyaan dari Putri Abi menentang kebaikan waduh ini ini tadi poin keberapa ya Abi tayangin tadi poin ke-7 apa ya kan kita mendakwai orang itu ada beberapa tipe yaitu tipe kafir munafik fasik nah ini kalau menentang kebaikan termasuk yang mana dia ini kafir munafik apa fasik kalau fasik itu orang islam dia orang islam tapi dia berbuat maksiat gitu ya gak sholat ya sering bohong itu orang-orang fasik kebanyakan kita pernah berbuat fasik berbuat salah cuman fasiknya kelewatan gak masa tiap hari berbuat fasik tiap hari gak mau sholat tiap hari berbuat dosa nah itu fasiknya kelewatan namanya atau termasuk yang menentang disini adalah orang-orang kafir wah ini kalau orang kafir ini memang musuh ini islam ya memusuhi kalau menentangnya orang-orang kafir atau orang munafik kalau munafik itu kan duri dalam daging bahaya sebenarnya karena dia sebenarnya menentang islam tapi gak kelihatan ya memusuhi islam tapi gak kelihatan di mata kita karena dia bersembunyi di balik keislamannya pura-pura islam tapi sebenarnya memusuhi islam nah tipenya yang mana makanya dengan hujah wajadil hum bin latihia ahsan ya maka pergunakan lisan kita untuk menasihati orang itu tentu dengan berdoa ya berdoa itu yang senjata yang paling ampuh ya kita kalau cuman mujahadilah berargumen ya kadang mereka lebih pinter orang-orang yang menentang itu kadang kita kalah ngomong sama mereka ya makanya kita berdoa kepada Allah semua itu atas kehendak Allah atas kuasa Allah hidayah itu Allah yang memberi bukan kita ya gitu jangan sampai kita semangat betul supaya orang itu dapat hidayah tapi Allah tidak kabulkan karena kita lupa berdoa cuma mengandalkan pemampuan retorika kita misalnya ada orang-orang yang gak bisa berretorika gak bisa ngomongnya gak pinter-pinter amat tapi malah orang itu bisa dapat hidayah karena dia kenapa? karena contoh nah contoh dia gak banyak ngomong tapi banyak memberi contoh orang lebih suka seperti itu ternyata lebih suka diberi contoh daripada di kata-katain di apa dinasehati dengan kata-kata ya termasuk ya yang orang-orang fasik orang-orang Islam sendiri kawan-kawan kita kalau berbuat salah jangan disalah-salahin tapi cukup kita beli contoh ini udah masuk zuhur yuk kita sholat yuk udah azan tuh nah itu ngajak kita ngajak ke masjid jangan woy kamu ini udah zuhur sholat dulu sholat orang-orang gak suka digituin udah zuhur masa kamu masih main inget dulu sholat gak suka orang digituin tapi kalau yuk kita sholat yuk ayo gitu loh berarti kita duluan kan gitu ya orang-orang yang menentang itu biasanya cari muka aja dalam hatinya bisa jadi dia tuh sebenarnya gak nentang ya tinggal diperhatiin aja makanya kita ajak secara baik-baik izin bertanya Abi tadi nomor 10 ikhlas dalam segenap pengabdian di jalan Islam ya Abi cara agar kita selalu ikhlas niat dalam hati nurani karena Allah itu bagaimana Abi itu Abi pertanyaannya ya ikhlas lillahi ta'ala itu salah satu ciri diterimanya ibadah kalau ibadah kita gak ikhlas salah satu syarat diterimanya ibadah ibadah kita adalah niat ikhlas lillahi ta'ala ya selain ikhlas kita juga ada syariat kemudian ya yang ketiga itiba rasul jadi diterimanya ibadah itu tiga syaratnya ya ikhlas ada syariatnya kemudian itiba rasul mengikuti rasul nah kalau kita memahami bahwa ikhlas ini adalah salah satu syarat diterimanya ibadah rugi sekali kalau ibadah-ibadah kita ini gak ikhlas apa saja yang kita lakukan maka kita harus mereview mengintrospeksi bahwa sia-sia saja kalau kita tidak mengikhlaskan ibadah kita aktivitas kita sehari-hari karena ikhlas itu jadi syarat mutlak diterimanya ibadah memang berat berat sekali kalau ikhlas lillahi ta'ala itu memang harus dilatih ya dilatih dan dipaksa supaya kita ikhlas tadinya terpaksa memang lama-lama tapi kebiasaan tidak hanya kebiasaan itu sudah ikhlas tapi kalau gak dipaksa awalnya gak dipaksa ya susah untuk ikhlas dipaksa untuk ikhlas jadinya memaksakan dirinya ikhlas saja perlu paksaan ya apa ya kita sendiri yang memaksa jangan ada niatan lain mukif lain dalam beribadah kita baca Quran supaya dilihat orang lain bukan kita sholat supaya dilihat orang lain harus karena lillahi ta'al makanya kenapa kalau perempuan itu yang paling baik itu sholatkan di rumah di rumah itu supaya melatih keikhlasan benar itu yang berat itu laki-laki ini harus sholat di masjid wah di masjid ini bisa ikhlas gak dia suruh di masjid perempuan kan di rumah gak ada yang lihat insyaallah bisa ikhlas kalau laki-laki ini latih ikhlasnya suruh sholat di masjid yang dilihat banyak orang itu harus ditanamkan memang gak mudah sih ya latihan ikhlas itu kalau kalau banyak seperti orang buang hajat ikhlas itu gak pernah gak menyebut-nyebut lagi apa yang pernah dia lakukan bahkan bahkan dia sengaja untuk melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan ya misalnya reihan ini pernah bantu kawannya siapa riski ya pernah bantu riski waktu riski kesulitan keuangan dibantulah misalnya uang 100 ribu atau berapa ikhlas betul waktu itu dan dia melupakan reihan lupa kalau pernah bantu riski itu lupa dan dia niatnya bukan ngutangin mau bantu aja kalau niatnya ngutangin diingat-ingat terus kalau niatnya bantu bisa lupa dan riskinya tapi karena diberi bantuan dia gak mau melupakan jasa kawannya kalau aku nanti punya uang pasti aku balikin benar pas riski punya uang pulangin reihan ini aku dulu hutang sama kamu 100 kapan ya udah sebulan yang lalulah aku gak ingat lagi tapi bener-bener gak ingat berarti itu udah sukses reihan itu melatih ikhlasan sampai lupa dia pernah bantu orang lain tapi kalau masih ingat ya masih bisa dihitung ikhlas tapi kalau tidak ada musik lain oh iya gak apa-apalah aku udah ikhlas tapi tingkat ikhlasnya ini beda sama yang pertama tadi kalau yang parah ingat-ingat terus riski ingat aku bantu kamu ya bulan kemarin 100 ingat nah itu udah mulai gak ikhlas itu kalau terus orang lain susah kan berat kan memang untuk melupakan apa yang pernah kita lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain itu ikhlas ini loh kuncinya ya kalau kita bantu orang lain coba kita lupakan tapi kalau kita pernah dibantu orang lain jangan sekali-kali kita lupa lupa kacang akan kulitnya kalau kita dibantu orang lain tidak boleh melupakan bantuan orang lain itu anjuran rasul kayak itu harus mengingat-ingat jasa orang lain terhadap diri kita tapi kalau kita yang bantu jangan ingat-ingat ya kita lupakan saja itu kuncinya bisa ikhlas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih